Kalau diprediksi saya sampai Desember ini, Desember ini kemungkinan sudah tutup. Kalau untuk makam baru, tapi kalau untuk tumpang masih gitu. Kalau makam baru saya akui saya sudah sulit nyarinya. Kristen aja tinggal paling beberapa baris. Kalau kita hitung masih sekitar 30 makam kali Kristen, makam Kristen. Kalau ini kan makam Islam, makam Kristen juga udah mau habis. Yang jelas lahan bisa dikatakan habislah gitu. Ada paling sedikit, kecuali tumpang baru bisa. Nama saya Darsiman, umur 58. Pekerjaan saya sebagai tukang gali. Udah sejak kapan, Pak? 20 tahun yang lalu. Udah lama, lebih melalui 20 tahun lebih. Kalau untuk luas, kurang lebihnya 59 hetar. Yang biasa disorot, TV, media, semua yang sering meliput. Ya ini, blood 41 sampai 49. Ini yang dalam petak ini. Ini yang dalam petak ini. Ini 41 sampai 49. Ya banyak, Mbak. Kalau misalnya satu petak 400 makam, sekitar ada 7 petak lah. Satu petak kan 400 misalnya. Kalau sampai 7 berarti kan... Nah, sekitar 2.800 makam. Kalau musim hujan, kerendam. Soalnya ini blood 51 sama blood 56 juga kerendam ke belakang. 41 sampai 49. Jadi satu petak ini 3 blood. Ini 47, 48, 49. Ini satu ini, ini 3 blood. Kalau ke depan berarti 9. 9 blood. Satu blood isinya kurang lebih 400 lebih makam. Ya sejak di samping-samping TPU pada dibangun, sekitar tahun 2014-an lah, kan pada peti kemas, pada dibangun. Jadi akhirnya pembuangan tidak ada. Akhirnya tergenang TPU itu. Karena pembuangannya jauh. Menyebabnya satu, ya air hujan. Terus kedua, dari wilayah setempat lah, samping-sampingnya TPU. Kan tidak ada pembuangan juga. Akhirnya dialirkan jebol masuk ke TPU. Itu yang dari situ tuh, misalnya peti kemas tuh keluar. Kan masuknya ke sini. Timbulnya di sini buat pengendapan. Ibarat kata buat penampungan air dari mana saja gitu. Itu ngalirnya tuh? Iya. Sedangkan untuk dialirkan ke Kali Sonoh, ke laut. Tinggi, jadi nggak bisa. Itu. Makanya kalau hujan sedikit aja. Satu hari udah segini. Kalau dua hari hujan, ya rata sama air gitu. Proses pengurugan baru nyampe di bulan 49, tapi belum selesai. Tapi masih dalam tahap pengurugan. Kalau dari pemerintah sudah, cuma kan proses pengurugannya yang saya akui lambat. Karena ya, karena pandemi juga pengaruh. Lokasi Jakarta pemakaman penuh semua. Sedangkan COVID melonjak tinggi. Akhirnya kan buka lahan baru di rorotan. Akhirnya pengurugannya kan diarahkan ke rorotan dulu. Untuk pemakaman COVID. Itu. Itu mbak. Akhirnya pengurugan blad ini, ya terhenti gitu. Tapi masih dalam proses sih. Bukti yang sudah diurug itu pinggir. Blad 49. Tapi belum selesai semua. Sebagai solusi, tak jarang satu makam diisi oleh lebih dari satu jenazah. Atau disebut sebagai tumpang. Kalau untuk penguburan makam baru masih... Walaupun ya tinggal dikit lah. Tapi kalau seandainya musim hujan ditimpa tiga kali lagi lah hujan kayak kemarin sehari. Untuk makam baru kayaknya gak bisa. Sudah penuh. Susah. Paling bisanya tumpang. Kalau ditumpang bisa. Karena kalau ditumpang kan ibaratnya lubang yang pertama sudah tersusun. Jadi kita gali bisa gitu. Tapi kalau misalnya makam baru, susah kalau airnya sudah di atas. Gak sembarangan kita asal numpang, tetap harus ada matre dulu, tanda tangan. Biar alih waris itu benar-benar mengizinkan gitu. Itu pun tumpang juga sesama keluarga. Tidak boleh sama orang lain gitu. Sesama keluarga boleh ditumpang untuk menghemat lahan gitu. Kalau bukan keluarga belum ada. Ya rata-rata disini udah ada yang tiga. Tiga. Itu mbak. Ada tiga. Karena ada biasanya anak, kadang cucu jadiin satu. Kalau untuk proses tumpang atau numpuk, itu prosesnya minimal tiga tahun. Kenapa? Kalau sudah tiga tahun ibarat jenajah yang lama kan sudah jadi tulang. Makanya kita dibatasin tiga tahun baru boleh ditumpang atau ditumpuk. Karena apa? Ya biar gak bau. Kalau masih satu tahun, dua tahun kan masih utuh. Dagingnya kasihan kalau ditumpang. Kita juga sebagai pekerja beresiko juga. Kalau berhubungan dengan bau gitu. Itu mbak. Jadi tumpang itu batas maksimal tiga tahun. Itu anjurannya boleh ditumpang untuk menghemat lahan. Karena lahan TPU Bodhidharma penuh. Kalau galimah tetap stabil. Cuma kerangka yang lamanya kita bungkus lagi. Bungkus lagi, kita kubur bareng. Itu. Jadi tetap lubang mah gitu. Cuma. Itu jadi tulang. Iya. Istilah jenazah yang lama sudah jadi tulang. Kita bungkus rapi pakai kain kafan baru. Nah nanti jenazah yang baru masukin bersama. Itu. Dibungkus lagi. Jadi tetap lubang mah stabil di situ. Itu. Karena apa? Ya untuk meringankan kita juga pekerja. Suatu saat nanti itu mau diangkat. Misalnya dipindah mau ke Jawa. Kemana. Jadi mudah mencari tulangnya. Kalau kita gali dalam lagi, dalam lagi. Nanti gilipas mau diangkat. Kita susah nyarinya. Kalau terlalu dalam. Tulangnya susah. Itu mbak. Saat ini ada 84 TPU yang tersebar di seluruh wilayah Ibu Kota. Termasuk Kepulauan Seribu. Dari angka tersebut, 19 diantaranya berstatus penuh, dengan kata lain tidak boleh dibikin makam baru. Berdasarkan proyeksi Pemprov DKI, sampai 2022 ada kurang lebih lahan siap pakai seluas 39,76 hektare yang bisa menampung 72.288 petak makam. Sedangkan untuk proyeksi 2022-2037, Pemprov mencanangkan mampu menampung 355.848 petak makam di atas lahan belum siap pakai seluas 195,76 hektare. Sementara kenyataan di lapangan berbicara lain, setiap harinya terdapat sekitar 100 jenazah yang dimakamkan. Untuk satu petak makam, kira-kira butuh lahan 5,5 meter persegi. Maka, dalam satu tahun perlu sekitar 20 hektare agar pemakaman dapat beroperasi maksimal. Bila disandingkan dengan ketersediaan lahan sebesar 30-an hektare, tak sampai 2022, Jakarta sudah lebih dulu diterpa krisis makam. Yang perlu kamu tahu, kondisi itu terjadi sebelum pandemi. Gelombang pandemi yang menyebabkan banyak korban meninggal, membuat krisis makam seperti tidak terelakkan. Ada lebih dari 50 ribu pemakaman umum sepanjang Maret 2020 sampai Oktober 2021. Ini belum puluhan ribu lainnya yang dimakamkan karena COVID-19, terlebih ketika puncak gelombang COVID-19 Juni hingga Juli. Berdasarkan data dari Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta, ada total 82 TPU di ibu kota yang dikelola Pemprov DKI Jakarta. Total luas lahan seluruh TPU itu sekitar 6.070.955 meter persegi atau 1% dari luas wilayah Jakarta yang mencapai 662 kilometer persegi. Dari 82 TPU itu, tingkat keterisian 68 TPU di antaranya sudah di atas 95%, bahkan hampir 100%. TPU-TPU itu kemudian hanya dimungkinkan untuk melayani model pemakaman tumpang. Ya, sudah dibilang tidak layak, cuma belum ada perintah tutup gitu aja. Nanti kalau udah ibarat kata kasat belinya bilang tutup, yaudah. Emang lokasinya saya cari susah, udah nggak ada. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax